Terima kasih Anda masih bersama kami, Pemirsa Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Jampitsus menggeledah dan menyita sejumlah uang dalam kasus tugaan tindak pidana pencucian uang perkebunan kelapa sawit PT Duta Palma Group di Kabupaten Indra Giri Hulu Riau. Total Kejaksaan Agung menyita Rp372 miliar. Tim Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Jampitsus menggeledah dan menyita sejumlah uang dalam kasus tugaan tindak pidana pencucian uang perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indra Giri Hulu Riau. Penggeledahan dilakukan pada hari Selasa 1 Oktober kemarin di Menara Palma Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan yang dikelola oleh anak perusahaan PT Aset Pasifik. Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik menemukan barang bukti elektronik dan sembilan koper berisikan sejumlah uang tunai rupiah dan dolar Singapura sebesar Rp63,7 miliar. Selain itu, tim penyidik kembali melakukan penggeledahan pada hari Rabu 2 Oktober di kantor PT Aset Pasifik yang berada di gedung Palma Tower, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Dari hasil penggeledahan, tim penyidik menemukan barang bukti uang sekitar Rp304,5 miliar dalam bentuk mata uang rupiah dan dolar Singapura. Dari kedua penggeledahan, Kejagung telah menyita uang dengan total nilai Rp372 miliar. Istimasi atau perkiraan rupiah adalah sejumlah Rp372 miliar dari penggeledahan yang pertama dan kedua. Terhadap uang yang telah ditemukan tersebut, dilakukan penyitaan oleh tim penyidik dan akan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Seluruh uang yang disita akan dijadikan barang bukti hingga tingkat pengadilan. Dari Jakarta, NTV melaporkan.